Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam kesempatan kali ini Saya mau menjelaskan tentang Cara membuat Surat perjanjian rental mobil Atau surat perjanjian sewa mobil Surat perjanjian yang sudah terbukti Alias Kata-katanya Itu sudah Dianggap sah secara hukum Ini saya berikan contohnya Yang sudah saya buat Dan sudah saya konfirmasi Ke salah satu advokat Yang sudah mumpuni Di dalam bidangnya Ini contohnya ya Kita usahakan Atasnya kita beri kop Ini sebenarnya Kalau kopnya kurang lengkap Harus ada alamat Nama perusahaan Alamat Terus nomor yang bisa dihubungi Secara lengkap sebaiknya Namun seperti ini juga sudah cukup Kita beri judul yaitu Perjanjian sewa mobil Setelah itu Seperti ini Perjanjian sewa mobil ini Dibuat dan ditanda tangani di Kita tulis tempatnya Hari dan tanggalnya Terus disini ada identitas pemilik Identitas pemilik Nama Alamat Nomor KTP Ya sudah Terus nama penyewa Dan identitasnya Nama alamat Nomor KTP Berikutnya Isi perjanjian Inilah Poin yang Paling penting Poin penting disini Adalah kata-kata kunci Termasuk salah satu Kata kunci Dalam perjanjian Yaitu ini Saya bacakan ya Penyewa dengan ini Sepakat Nah ini ya Kata seperti ini Penyewa dengan ini Sepakat Untuk menyewa mobil Dari pemilik Dan pemilik dengan ini Sepakat Untuk menyewakan mobil Kepada Penyewa Nah kata sepakat Ini adalah merupakan Kata penting Yang menjadi Apa itu Acuan Artinya Yang mengikat Secara hukum Dari kedua belah pihak Sudah sepakat Maka ini Sudah sah Secara hukum Dan bisa Dipertanggungjawabkan Dan dibawa Ke Meja hijau Jika memang Terjadi Perselisian Hal-hal yang Tidak Diinginkan Saya harap Tidak akan terjadi Seperti itu Mudah-mudahan Semuanya Diberikan Keamanan Keselamatan Dan sama-sama Diberi Kelancaran Menyewakan mobil Kepada Penyewa Dengan objek sewa Waktu sewa Biaya sewa Sebagai berikut Contoh Objek sewa mobil Jenis mobilnya Apa MPV Misalkan Seperti Avanza Dan kawan-kawan Isinya baris 3 Itu ya Contoh MPV Mereknya Toyota Misalkan Tipe Tipenya G Merek Avanza Tipe G Nomor TNK Kondisi Baik Atau ada yang rusak Terus Waktu sewa Dan biaya Sewa Dan sebenarnya Paketnya ada 3 Paket harian Yang kedua Paket 24 jam Yang ketiga Ini paket menginap Ini kurang Oh iya disini Sebenarnya Ditulis sendiri aja ya Paket 24 jam Total waktu sewa Berapa Biaya sewa Berapa Berikutnya Yang kedua Ini juga termasuk Kata kunci Pemilik Dan penyiwa Dengan ini Sepakat Nah ini ya Kata kunci Yang bisa Mengikat Secara hukum Nah ini Sudah sah Secara hukum Karena ada Kesepakatan dari Dua belah pihak Inilah kata kuncinya Pemilik dan penyiwa Dengan ini sepakat Untuk melakukan Hubungan sewa Menyiwa Dengan syarat Dan kondisi Sebagai berikut Yang pertama Untuk waktu sewa Waktu sewa Untuk menggunakan Mobil Ditentukan Sebagai berikut Ini sebenarnya Sebenarnya Ada 3 poin Ini kurang Yang pertama Paket per hari Atau istilahnya Harian Harian itu Dimulai dihitung Jam 00 Kembali ke jam 00 Jam 12 malam Atau jam 24 Kembali ke jam 24 Maksudnya seperti itu Dengan artian apa? Setiap pergantian hari Maka dihitung Tambah hari Jadi Jam berapapun Penyiwa itu Penyiwa itu Mengambil Contohnya misalkan Sewa pada hari Senin Penyiwa itu Ngambilnya Jam 6 pagi Walaupun Diambil jam 6 pagi Maka jam 12 malam Tetap harus Dikembalikan Karena Hitungannya Jam Sudah dihitung Sejak jam 12 malam Tadi Sudah berjalan Kok Misalkan Diambil jam 12 Ya gak apa-apa Yang penting Jam 12 nya lagi Ganti hari Itu harus kembali Itu namanya Paket harian Yang kedua Ada paket Menginap Paket menginap itu Menggunakan mobil Lebih dari 24 jam Ya bisa 2 hari 3 hari Dan selanjutnya Yang ketiga Ada lagi Lupa saya Belum saya ketik Paket 24 jam Kalau paket 24 jam itu Misalkan Hari Senin Diambil jam 6 pagi Maka pulangnya Hari Selasa Jam 6 pagi Beda dengan paket harian Maka Harganya Agak lebih mahal Paket 24 jam Dibanding Paket harian Misalkan Harian 250 ribu Kalau paket 24 jam Bisa jadi 300 ribu Seperti itu Yang ketiga Sepanjang Memungkinkan Untuk disediakan Penyiwa berhak Untuk menggunakan Sopir Ini misalkan Paket sartran Kalau paket sartran Ada aturannya Yaitu Menanggung biaya Menginap Sopir Akomodasinya Ditanggung Mengandung Maaf Mengandung Menanggung Biaya makan Sopir Satu kali minimal Sehari Atau dua kali Lebih baik Itu tersarah Kebijakan Masing-masing Tapi Minimal saja Seperti itu Poin yang Keempat Poin yang keempat Yaitu Dalam Menggunakan Mobil Selama Waktu Sewa Penyiwa Wajib Untuk Menjaga Kehati-hatian Dan Mematuhi Peraturan Lalu lintas Kalau misalkan Melanggar Lalu lintas Berarti Tanggung jawab Dari penyiwa Bukan dari Pemilik mobil Atau Pihak Manajemen Rental Poin yang kelima Dalam Menggunakan Mobil Selama Waktu Sewa Ini Larangan Penyiwa Dilarang Untuk Menyiwakan Kembali Mobil Kepada Pihak Lain Sewa Disewakan Lagi Nggak Boleh Nanti Bahaya Kalau Tidak Punya SIM A Yang Disewakan Kembali Terus Juga Tidak Diperkenankan Untuk Menggadekan Mobil Menjual Mobil Memindah Tangankan Sewa Menggunakan Mobil Untuk Tindak Kejahatan Menyerahkan Mobil Untuk Dikemudikan Oleh Orang Yang Tidak Memiliki SIM A Atau SIM B Menggunakan Mobil Dalam Keadaan Di bawah Pengaruh Alkohol Dan Atau Narkoba Itu Juga Tidak Boleh Jelas Obat Obatan Terlarang Narkotika Dan Yang Terakhir Intinya Dilarang Menggunakan Yang Tidak Sesuai Hukum Negara Republik Indonesia Nah Seperti Itu Sedangkan Poin Yang Keenam Yang Terakhir Itu Tanggung Jawab Dalam Hal Terjadi Kecelakaan Dalam Menggunakan Mobil Mudah Mudah Tidak Terjadi Semuanya Dibilih Keselamatan Maka Berlaku Ketentuan Sebagai Berikut Poin A Ini Sebenarnya Ada Tiga Poin Tapi Lupa Saya Belum Saya Lampirkan Yang Pertama Kecelakaan Kecelakaan Mengakibatkan Kerusakan Ringan Dan Sedang Pada Mobil Seperti Lecah Tergores Penyok Terlubang Pecah Dan Kerusakan Lainnya Maka Penyewa Wajib Untuk Membayar Ganti Rugi Sebesar Biaya Semua Biaya Perbaikan Dan Biaya Sewa Mobil Saat Berhenti Atau Biaya Sewa Paket Perhari Dikali Jam Hari Selama Mobil Dalam Proses Perbaikan Dibengkel Lagi Mobil Misalkan Lama Dibengkel Yaitu Wajib Diganti Biaya Sewanya Dan Biaya Perbaikan Ini Agak Berat Ini Contoh Yang Tidak Pake Asuransi Yang Kedua Kecelakaan Yang Mengibatkan Kerusakan Besar Pada Bagian Mobil Dengan Presentasi Kerusakan Di Atau Uang Senilai Mobil Pada Saat Itu Ini Ketika Kalian Tidak Menggunakan Asuransi Tapi Kalau Kalian Menggunakan Asuransi Nanti Ada Poin C Poin C Yaitu Ketika Saya Menyarankan Pake Asuransi Saja Supaya Lebih Mudah Nanti Management Meringankan Bagi Penyiwa Ini Poin C Jika Terjadi Hal-hal Seperti Aksiden Baik ringan Maupun berat Maka Penyiwa Hanya Wajib Mengganti Biaya Klaim Asuransi Sebesar 300.000 Biasanya Dan Biaya Sewa Selama Mobil Itu Berhenti Itu Poin C Kamu Tambahkan Kalau Memang Mobil Ada Asuransinya Saya Menyarankan Mobil Kalian Menggunakan Asuransi Demi Kebaikan Bersama Penyiwa Juga Enak Yang Menyewakan Juga Enak Nah Takutnya Kalau Ada Kerusakan Besar Dan Penyiwa Kebetulan Tidak Mampu Kalian Sendiri Yang Akan Pusing Pihak Manajemen Maka Saya Menyarankan Sekali Menggunakan Asuransi Ini Namanya Ikhtiar Saja Tapi Kita Jangan Lupa Selalu Berdoa Karena Yang Menentukan Semuanya Tetap Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ada Ceramanya Sedikit Terus Disini Pihak Pemilik Tanda Tangan Penyiwa Tanda Tangan Ini Matray 3000 Jika Transaksi Di Bawah Di Bawah 1 Juta Kalau Di Atas 1 Juta Matray 6000 Nah Misalkan Tidak Pake Matray Tidak Masalah Itu Juga Bisa Saja Di Pertanggungjawab Secara Hukum Caranya Gimana Nah Caranya Kok Misalkan Tidak Mau Tanggungjawab Dan Kebetulan Tidak Ada Matray Gampang Saja Kalian Cukup Pergi Ke Kantor Pos Lalu Minta Legalisasi Matray 6000 Dengan Membayar Uang Ganti Ganti Pajak Yaitu 12000 Rupiah Sebenarnya Ini Hanya Pajak Saja Pajak Surat Perjanjian Misalkan Pajak Dibayar Di Belakang Juga Bisa Jadi Tidak Masalah Ini Cuma Untuk Apa Supaya Emosi Atau Mental Dari Penyiwa Itu Lebih Berhati Hati Alias Benar Benar Siap Bertanggung Jawab Tidak Seenaknya Sendiri Seperti itu Fungsinya Sebenarnya Jika Kalian Masih Bingung Dan ada Pertanyaan Tidak Usah Ragu Ditanyakan Di Kolom Komentar Saja Ya Terima Kasih Atas Perhatiannya Kurang Lebihnya Saya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tidak Tidak